Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah Sebagaimana gereja AKBP di Celegon Saya pendita Edison Senain dari kota Manado Pada kesempatan ini saudara-saudara Saya akan menghadirkan pembahasan yang menarik Mengenai umat beragama yang ada di Indonesia Kita tahu bersama bahwa ada berita viral saudara-saudara Mengenai keberadaan umat beragama yang ada di Indonesia Dan kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini ada enam agama yang diakui oleh negara Atau yang diakui oleh undang-undang saudara-saudara Artinya kalau diakui berarti kita sah di negara ini Melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Serta membangun tempat ibadah Ada pun enam agama yang diakui di Indonesia ini adalah Agama Islam Agama Kristen Katolik Hindu Buddha Dan Kofucu Saudara-saudara Jadi Ke enam agama ini Diberikan kebebasan Untuk melaksanakan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Dan membangun tempat ibadah masing-masing sebagai wadah Untuk menampung Umat Agama masing-masing dalam peribadatan Hal ini yang akan saya tampilkan di hadapan saudara-saudara Mengenai kebebasan umat beragama yang ada di Indonesia Karena Ada agama tertentu yang begitu alergi Begitu ketakutan Ketika Ada kehadiran orang-orang Kristen di sekitar mereka Bahkan apalagi Kalau sudah ada pembangunan rumah ibadah atau pembangunan gereja Dan hal ini sudah pasti akan menimbulkan permasalahan Berbagai macam upaya mereka lakukan Untuk menggagalkan pembangunan tempat ibadah agama lain Atau pembangunan gereja saudara-saudara Seperti yang viral Akhir-akhir ini di sosial media Mengenai pembangunan gereja yang ada di Cilegon Ya Yaitu hak KBP Jemaat Maranata Saudara-saudara Dimana Orang-orang yang sangat ketakutan dengan kehadiran gereja ini Menangkat tangan petisi Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Yaitu gereja HKBP Maranata saudara-saudara Bahkan mereka mengajak Wali kota dan wakil wali kota Untuk turut bersama-sama mereka Memberikan dukungan kepada mereka Memberikan tanda tangan Atas petisi yang sudah mereka buat itu Untuk menolak Pembangunan Gereja HKBP Maranata di Cilegon Saudara-saudara Dan marilah kita Ikuti Cuplikan videonya berikut ini Kita sudah mengikuti cuplikan video yang baru lewat Saudara-saudara Apa yang mereka lakukan ini Saudara-saudara Sangat keterlaluan Artinya Mereka sangat ketakutan Ketika kehadiran gereja Di tengah-tengah mereka Mereka sangat ketakutan Kehadiran gereja Di lingkungan mereka Dan menurut saya Orang-orang seperti ini Imannya sangat rapuh Mengapa saudara-saudara Kalau Anda benar-benar Mengimani agama Anda Kalau Anda benar-benar mengimani Kepercayaan Anda Mengapa Anda harus takut dengan kehadiran gereja Mengapa Anda harus takut dengan kehadiran Tempat ibadah agama lain Perlu diingat di Indonesia ini Saudara-saudara Dalam menjalankan Ibadah dan agama masing-masing Kita itu dijamin oleh undang-undang Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat yang kedua Bahwa negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memalukan agama masing-masing Dan untuk beribadah Menurut agama dan kepercayaannya itu Tetapi yang menjadi persoalan Saudara-saudara Adalah Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 Ini justru Dikalahkan oleh peraturan dua menteri Mengenai Umat beragama Ini yang jadi rancu Dan jadi aneh Di negara yang kita cintai ini Setahu saya Sumber dari segala sumber hukum Di negara ini adalah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Tetapi anehnya dalam hal beragama Justru Undang-undang dasar 1945 Dan Pancasila Dikalahkan oleh peraturan menteri Ini aneh Bahkan dikalahkan juga Oleh Peraturan beli kota Dan kepala daerah Sehingga peraturan dua menteri ini Sudara-sudaraku Jadi alat Bagi agama tertentu Untuk menekan Perkembangan Agama lain Dan persoalan ini Sudah sejak lama Dan berlarut Seakan-akan Sudara-sudaraku Dibiarkan begitu saja Saya akan tampilkan Sekali lagi Sudara-sudaraku Cuplikan videonya Berikut ini Dengar bersama-sama Sudara-sudaraku Ada teriakan Takbir Dalam penanda tanganan Petisi penolakan Pembangunan gereja Di Cilegon Ternyata hal ini Sudara-sudaraku Sudah dihimbau Oleh menteri agama Republik Indonesia Bahwa Tidak ada lagi Pelarangan Pembangunan tempat ibadah Agama lain Di Indonesia ini Terutama Pembangunan gereja Mari kita Saksikan Cuplikan videonya Berikut ini Tidak ada lagi Penolakan pendirian rumah ibadah Sebagaimana gereja AKBP Di Cilegon Saya laporan nih Pak Eforus Dan Pak Sekjen Dan seluruh jajaran Di Cilegon Kota Cilegon Itu masih ada Gereja HKBP Yang ditolak pendiriannya Oleh wali kota Kami di Kementerian Agama Sudah berkali-kali Menyampaikan dan Mendatangi Pak wali kota Supaya izin ini dikeluarkan Staff kami Pak Sudah dua kali Ketemu dengan Pak wali kota Dan sananya minggu depan Saya akan datang sendiri Kita sudah saksikan bersama Sudara-sudara Apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Tidak ada lagi pelarangan Pembangunan tempat ibadah agama lain Tidak ada lagi pelarangan Pembangunan gereja di Indonesia ini Sudara-sudara Tetapi apa yang mereka lakukan Justru Keimbauan Menteri Agama Republik Indonesia Mereka apaikan Dan orang-orang seperti ini Sangat disayangkan Sudara-sudara Orang-orang seperti ini Sangat disayangkan Ya Punya iman yang sangat rapuh Dimana mereka sangat ketakutan Ketika ada kehadiran gereja Di tengah-tengah lingkungan mereka Ada kehadiran tempat ibadah agama lain Di sekitar mereka Sudara-sudara Dan ketakutan ini Kita dapat memaklumi bersama Ya Bahwa mereka takut jemaah yang ada Di dalam lingkup pelayanan mereka Berpindah agama Ya Berpindah agama Oleh sebab itu saya menghimbau Kepada semua tokoh-tokoh agama Agar supaya Layani umat masing-masing Dengan baik Agar supaya mereka Tidak akan berpindah agama Ya Supaya mereka Tidak akan berpindah agama Sehingga Para pemimpin-pemimpin agama Seperti Mereka yang Tadi sudah meneriakan Tatbir tadi Tidak akan ketakutan Karena Umat yang mereka layani Akan berpindah agama Ya Ini himbawan saya Kepada seluruh tokoh-tokoh agama Yang ada di Indonesia Karena kunci Umat yang anda layani Adalah Di tangan anda sendiri Dari perilaku anda lah Yang akan membuat Mereka akan berpindah Agama Demikianlah video yang Sempat saya hadirkan Dan tampilkan Di hadapan saudara-saudara semua Dan kita akan jumpa lagi Pada video-video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkatimu Haleluya Aamiin Intro Sub indo by broth3rmax